Baik, kita lanjutkan kuliah kita semalam Semoga kemarin Sudah, yang tadi kita lihat Kita ulangi saja dulu Ini ya, Prof Hukum sebagai produk politik Mari kita bicara hukum Sebagai produk hukum Dalam konteks produk politiknya Sampai pada Konfigurasi pengambilan keputusan Nah, yang penting Bapak-Ibu pahami Bahwa hukum sebagai produk politik ini Dalam perspektif politik Karena memang sudah diasumsikan Ya, dasar yang digunakan dalam kajian Hukum sebagai produk politik adalah Merupakan hukum sebagai produk politik Sehingga karakteristik dari setiap produk hukum Itu akan sangat ditentukan Atau diwarnai oleh adanya perimbangan kekuatan Atau konfigurasi politik Ya, yang melahirkannya Semalam kita sudah persoalkan Ya, bagaimana konfigurasi politik Dalam hal pengambilan suatu keputusan Untuk melahirkan adanya Hukum sebagai suatu produk politik Karena pengambilan keputusan dalam konfigurasi ini Sangat didominasi oleh adanya Imbangan kekuatan yang sangat kuat Dibanding dengan imbangan lain Karena itu jika pandang yang demikian Asumsi dasarnya adalah hukum Merupakan produk politik Sehingga karakter setiap produk hukum itu Akan sangat ditentukan Atau diwarnai oleh imbangan kekuatan Ini bisa kita lihat Ketika hukum dalam pengertian undang-undang itu Sudah menjadi produk lembaga politik Makanya Harus kita nanti melihat Dari segi substansi Substansi yang mewarnai Adanya perimbangan kekuatan Dalam suatu konfigurasi politik Terhadap lahirnya suatu ketentuan undang-undang Demikian pula sebaliknya Asumsi Yang berdasarkan kenyataan Bahwa setiap produk hukum itu Merupakan produk keputusan politik Sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi Hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi Dari pemikiran politik Yang sering berinteraksi di kalangan para politisi Nah kalau ini asumsinya Maka sudah bisa dipastikan Bahwa hukum sebagai produk politik itu Tidak akan bisa berpihak kepada kepentingan masyarakat Ini asumsi dasarnya Nah karena itu kalau kita melihat hukum sebagai produk politik Dalam konteks dasolennya Bahwa politik harus tunduk kepada ketentuan hukum Politik harus tunduk pada ketentuan hukum Namun dari sudut dasen Atau empiriknya Hukumlah yang harus tunduk dalam kenyataan Bahwa hukumlah yang dalam kenyataan itu ditentukan oleh konfigurasi politik Yang melatar belakianinya Itu sudah bisa dibedakan Ya lanjut Ibu Halo Halo Sudah Prof Suara kedengarannya Anda putus-putus lagi Agak Prof Oke Kita lanjut Nah kalau kita berbicara tentang hukum sebagai produk politik Sasaran yang ingin dicapai Apakah itu pembangunan dalam konteks politik Dalam pengertian yang demokratis atau tidak Nah ini harus kita telusuri Apa sih yang menjadi latar belakang Dari pada pengambilan suatu keputusan Dari konfigurasi yang berimbang di dalam lembaga politik sendiri Nah suatu contoh misalnya Pembangunan yang dianud di Indonesia Di bawah pemerintahan Orde Baru Ya telah dipilih stabilitas politik Sebagai prasarat bagi berhasilnya Pembangunan ekonomi Yang merupakan titik berat dari program Pemerintahan Orde Baru ketika itu Nah kalau ini kita lihat Bahwa pembangunan di Indonesia ketika Di bawah pemerintahan Orde Baru Itu mengarahkan stabilitas politik Ya Mengarahkan stabilitas politik Dengan pertimbangan Bahwa pembangunan ekonomi itu Tidak akan mungkin bisa stabil Ya dan sangat dipengaruhi Oleh pembangunan ekonomi Karena dalam upaya mencapai Pembangunan ekonomi yang stabil Maka seluruh bentuk ketentuan Yang dilahirkan pada pemerintahan Orde Baru itu orientasinya adalah Stabilnya Stabilnya Situasi politik dan keamanan Pemerintahan Nah baru terbangun ekonomi Nah itu menunjukkan bahwa Ekonomi yang dibangun dan demikian itu Bukanlah ekonomi yang didasarkan Atas hukum yang kuat Atas dasar hukum yang kuat Sehingga Antara Pembangunan ekonomi Dengan pembangunan hukum Itu tidak ada sinergitas Tidak sinergi Yang pada akhirnya Ya Pembangunan ekonomi yang ditumbangkan Dengan tidak Mengakar kepada hukum itu sendiri Akhirnya mudah ditumbangkan Nah dalam perspektif inilah Ada indikasi Bahwa pemerintahan Ketika itu pemerintahan Kabinet Koton Royong Ya Pada masa pemerintahan Ibu Megawati Ya Itu cenderung memilih pendekatan Stabilitas politik Dibanding dengan pendekatan Supremasi hukum Ya Kenapa demikian Ya Karena lebih mengutamakan Pembangunan ekonomi Dalam rangka Kesejahteraan Nah ketika pemerintahan itu Sampai sekarang pun juga Kelihatannya peran Peran hukum Dalam pembangunan ekonomi Kelihatannya tidak sejala Ya Pembangunan hukum itu Tertatih-tatih Di belakang Sementara Pembangunan ekonomi Maju Tetapi ketika Muncul ada suatu persoalan Dalam perspektif ekonomi Lerapuhnya landasan hukum itu Menyebabkan Pemerintahan negara Itu akan goyang Secara utuh Menyeluruh Bisa berakses kemana-mana Berdampak sosial Ya Kalau ini tidak dikendalikan Dengan stabilitas hukumnya Maka sudah bisa dipastikan Bahwa pemerintahan ketika itu Ya Yaitu pemerintahan negara Hukum demokratis Yang seharusnya dilakukan Dengan pendekatan hukum Di atas segalanya Jadi prinsipnya Apakah itu Pembangunan demokratisasi Untuk membangun Kesadaran partai politik Atau para Anggota partai Dan sasaran Pembangunan ekonomi Kepada masyarakat Semuanya harus Dilihat Dalam perspektif hukum Semuanya harus Dilihat pendekatan hukum Misalnya Suatu contoh Pergeseran politik Ekonomi kita Ya Yang tadinya Indonesia itu Berbasis kepada Pertanian Berbasis kepada Pertanian Ya Sehingga Pembangunan stabilitas Ekonomi Untuk Masyarakat kita itu Itu akan menjadi kuat Akan menjadi kuat Ya Tetapi ketika Ketika Pembangunan ekonomi Yang demokratis Diasarkan Atas Pergeseran politik Dari politik Hukum agraris Ke politik Sosial ekonomi Nah Ini sudah pasti Akan mengalami Kegoncangan Kenapa demikian? Karena Dasar Dasar atau Fondasi Daripada Perekonomian Kita di Indonesia itu Itu bertumpu Itu bertumpu Atau berdasar Kepada agraris Karena tanah kita Di Indonesia itu Kaya akan Kekayaan alam Ya Demikian juga Berapa Persentase Masyarakat kita itu Dalam Kehidupan ekonomi itu Berbasis Kepada Kepada Masyarakat Yang ada Di daerah Nah Ketika ini Mengikuti Perkembangan Teknologi Dari pergeseran Dari pergeseran Ekonomi Yang berbasis Agraris Ya Bergeser menjadi Pembangunan Ekonomi Yang berdasar Pada Industrialisasi Ketika Pemerintahan Orde Baru Apa Orde Baru Ya Kabinet Pembangunan Lima Ya Itu runtuh Akibat Karena Agdanya Adanya Pergeseran Politik Dari pemerintahan Lebih Mengedepankan Stabilitas Ekonomi Daripada Stabilitas Hukum Jadi Semua Kebijakannya Publik Polisinya Itu mengalami Perubahan Antara Lagi Pergeseran Ekonomi Yang berbasis Pertanian Bergeser Kepada Pembangunan Ekonomi Yang berbasis Industrialisasi Nah Kalau Pembangunan Ekonomi Berbasis Industrialisasi Sudah bisa Dipastikan Bahwa Itu Segelintir Orang Saja Yang bisa Menikmati Yaitu Orang-orang Yang memiliki Kapital Modal Itu yang Pertama Memiliki Kapital Atau Modal Nah Sudah bisa Dipastikan Rakyat Kecil Kita Yang berbasis Pertanian Itu tidak Mampu Mengikuti Perkembangannya Gitu ya Karena ini sudah Bergeser Dari Pembangunan Ekonomi Yang berbasis Pertanian Kemudian Bergeser Politik Ekonomi Kita Dari Pertanian Bergeser Ke agraris Dengan Pembangunan Ekonomi Yang berbasis Industrialisasi Nah Di mana-mana Pembangunan Pabrik-pabrik Itu dibangun Ya Lahan-lahan Pertanian Itu akan Menjadi Perubahan Menjadi Lahan Industri Nah Kalau ini Yang terjadi Maka Sudah bisa Dipastikan Bahwa Yang korban Politik Pembangunan Ekonomi Ini Dari Pembangunan Ekonomi Yang berbasis Pertanian Agraris Kemudian Berubah Menjadi Yang berbasis Industri Nah Industri Sudah Badan Tentu Masyarakat Kita Tidak Mampu Tidak Mampu Bersaing Dari Segi Kapital Dari Segi Modal Kemudian Yang kedua Sudah Pasti Masyarakat Kita Tidak Memiliki Teknologi Teknologi Yang Tinggi Ya Yang ketiga Sudah Pasti Masyarakat Kita Tidak Memiliki Skill Keahlian Ya Ini yang ketiga Lalu Yang keempat Masyarakat kita Sudah pasti Tidak bisa Bersaing Akibat Karena Faktor Kapital Modal Empat Pergeseran Ini berdampak Keempat Hal Yang pada Akhirnya Politik Pergeseran Ekonomi Yang menciptakan Stabilitas Ekonomi Dengan Berbasis Pertanian Itu berubah Menjadi Politik Ekonomi Yang berbasis Industri Ya Ini sudah Pasti Pastikan Masyarakat Kita Tinggal Menonton Ya Tanah-tanah Atau Lahan-lahan Milik Masyarakat Itu Akan Dibebaskan Dan Dibangun Pabrik-pabrik Besar Yang Bekerja Di Pabrik-pabrik Besar Pun Juga Tidak Mungkin Bisa Bersaing Dengan Petani Itu Sendiri Kenapa Karena Petani Itu Sendiri Tidak Memiliki Skill Keahlian Ya Yang Dibutuhkan Dalam Tenaga Kerja Industri Itu Adalah Tenaga Kerja Yang Memiliki Skill Skill Yang Kemudian Memiliki Memiliki Pemahaman Tentang Teknologi Ya Walaupun Ketika Masa Pemerintahan Nordebaru Dan Masa Reformasi Tetap Dilanjukan Pada Pemerintahan Yang Pertama Era Reformasi Itu Itu Senantiasa Yang Ingin Dibangun Adalah Karakter Building Tershadap Keahlian Teknologi Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Itu Sendiri Nah Ini Akan Berdampak Ya Akan Berdampak Kepada Masyarakat Luas Yang Tidak Mampu Mengikuti Pembangunan Ekonomi Yang Berbasis Industrialisasi Jadi Ada Politik Ekonomi Pergeseran Ya Pergeseran Yang Yang Dialami Oleh Masyarakat Kita Yaitu Masyarakat Yang Berbasis Agraris Lebih Banyak Bertani Ketika Pemerintahan Soeharto Itu Kan Berhasil Ya Pembangunan Ekonomi Yang Berbasis Pertanian Yang Berbasis Agraris Sehingga Indonesia Mendapat Penghargaan Sebagai Negara Lumbung Sebagai Negara Lumbung Padi Ya Bisa Diekspor Ke Negara Yang Lain Sekarang Kita Menerima Ekspor Nah Ini Berarti Bahwa Kemajuan Teknologi Pembangunan Ekonomi Yang Berbasis Agraris Di Negara Negara Lain Itu Sudah Mengalami Perkembangan Indonesia Masih Tertinggal Sehingga Beras Beras Dari Thailand Dari Filipina Indonesia Bisa Menerima Impor Beras Kenapa Demikian Berarti Ada Ada Kepilihuan Pendekatan Ekonomi Yang Dilakukan Pemerintah Yang Tidak Berbasis Kepada Bagaimana Memberi Penguatan Hukum Antara Pembangunan Ekonomi Selaras Seiring Sejalan Dengan Pembangunan Hukum Sehingga Ketika Ada Persaingan Global Maka Maka Akan Kita Berharap Masyarakat Kita Terlindungi Dalam Perspektif Bagaimana Dia Mengembangkan Ekonomi Yang Tentu Berdasar Pada Berbagai Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Nah Inilah Yang Harus Kita Pahami Sekarang Dengan Adanya Undang-Undang Omnibus Law Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Agraria Itu Sudah Mengalami Perubahan Orientasinya Adalah Pembangunan Ekonomi Yang Berbasis Industrialisasi Ini Kelihatannya Dikembangkan Meskipun Di dalamnya Tidak ada Demokratisasi Bapak Ibu Dengar ya Suara saya Halo Oh Dengar Oke Lanjut Kalau Sudah Sampai Sini Kita Masuk Ke Apa Namanya Melihat Undang-Undang Otonomi Daerah Tetapi Yang terkait Dengan Undang-Undang Agraria Ini Bapak Ibu Itu Saya Sudah Kemukakan Di Dalam Buku Saya Itu Ada Politik Hukum Politik Hukum Agraris Ke Arak Industrialis Industrialisasi Sudah Pergeseran Yang Sebelumnya Berbasis Agraris Yaitu Pertanian Berubah Menjadi Industrialisasi Apa Dampak Yang Dihadap Disitu Masyarakat Kita Mengalami Kelemahan Artinya Tidak Sanggup Mengikuti Perkembangan Akibat Karena Adanya Empat Faktor Tadi Sumber Daya Manusia Pertama Tidak Memiliki Skill Tidak Memiliki Skill Tidak Memiliki Teknologi Yang Tinggi Kemudian Tidak Memiliki Modal Satu Satunya Yang Diandalkan Oleh Sumber Daya Kita Indonesia Adalah Sumber Daya Alam Human Resource Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Negara Kita Di Indonesia Ini Makanya Kenyataan Sekarang Ini Hampir Semua Negara Negara Itu Impasi Masuk Ke Indonesia Untuk Membangun Kerjasama Di Dalam Mengelola Kekayaan Alam Indonesia Yang Dimonopoli Oleh Negara Asing Karena Memiliki Modal Yang Cukup Masuk Di Indonesia Mengelola Segala Macam Tambang Pada Akhirnya Masyarakat Kita Akan Menjadi Penonton Nah Apa Yang Salah Dalam Konsep Pembangunan Ekonomi Daripada Pemerintah Kita Sekarang Ini Yaitu Adanya Pergeseran Pergeseran Politik Perekonomian Kita Itu Bisa Dilihat Di Dalam Pertama Di Dalam Undang Undang Perbankan Yang Yang Kedua Di Dalam Undang Undang Pertambangan Minerba Yang Ketiga Undang Undang Penanaman Modal Asing Yang Keempat Adalah Undang Undang Tentang Sentralisasi Perisinan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat Itu Semuanya Ada Di Dalam Undang Undang Omnibus Law Ada Dalam Undang Omnibus Law Atau Undang Undang Cipta Kerja Sekarang Bisa Kita Lihat Dampaknya Sekarang Meskipun Itu Masih Menjadi Keluhan Tetapi Mungkin Dua Tiga Tahun Kedepan Akan Mengalami Adanya Kestabilan Sosial Kalau Konflik Sosial Terjadi Ya Ini Yang Harus Diawakirkan Kalau Pemerintah Tidak Mampu Mengendalikan Adanya Konflik Sosial Ini Maka Sudah Bisa Dipastikan Akan Caus Ya Kedepannya Sekarang Kan Sudah Terasa Bagaimana Lahirnya Undang Undang Omnibus Law Itu Sangat Ditentang Oleh Organisasi Guru Se-Indonesia Ya Yang Kelihatannya Politik Hukumnya Memang Mengarah Kepada Pembangunan Ekonomi Yang Berbasis Industrialis Tetapi Diabaikan Pembangunan Ekonomi Yang Mengakar Pada Agraris Yaitu Pertanian Mestinya Pemerintah Harus Mensinergikan Supaya Letak Rasa Keadilan Bagi Masyarakat Kita Itu Tetap Menjadi Perhatian Lanjut Nah Kalau Kalau Kita Lihat Dari Perspektif Ini Tadi Pendekatan Stabilitas Pendekatan Stabilitas Yang Kita Lakukan Lalu Kemudian Hukum Diberi Fungsi Terutama Sebagai Instrumen Program Pembangunan Karena Hukum Bukanlah Tujuan Nah Itulah Kalau Hukum Bukan Tujuan Dengan Demikian Dapat Dipahami Jika Terjadi Kecenderungan Bahwa Hukum Diproduk Dalam Rangka Memfasilitasi Dan Mendukung Politik Akibatnya Segala Peraturan Dan Produk Hukum Yang Dinilai Tidak Dapat Mewujudkan Stabilitas Politik Dan Pertumbuhan Ekonomi Itu Harus Diubah Atau Dihapuskan Itu Yang Pertama Demikian Juga Kalau Sebagai Produk Politik Hukum Dapat Dijadikan Alat Justifikasi Hukum Dapat Dijadikan Alat Justifikasi Bagi Visi Politik Penguasa Kita Jadi Setiap Tindakan Perekonomian Itu Selalu Dijastifikasi Diberikan Suatu Kekuatan Untuk Membenarkan Apa Yang Dilakukan Meskipun Itu Program Yang Dikembangkan Berdasarkan Politik Ekonomi Itu Tidak Berpihak Kepada Kepentingan Masyarakat Kita Dalam Kenyataannya Pihak DPR Dalam Menjalankan Fungsi Legislatifnya Memang Ini Lebih Banyak Memuat Keputusan Keputusan Politik Daripada Produk Hukum Sehingga Lembaga Legislatif Itu Lebih Dekat Dengan Politik Daripada Dengan Hukum Itu Sendiri Ya Oke Lanjut Habis Nah Ini juga Kita Lihat Kita Singgung Politik Sebagai Etik Ya Itu Memilih Dan Menentukan Tujuan Kehidupan Bermasyarakat Yang Harus Diperjuangkan Ada Pun Politik Sebagai Teknik Adalah Memilih Dan Menentukan Cara Dan Sarana Untuk Mencapai Tujuan Kehidupan Bermasyarakat Yang Telah Dipilih Dan Ditentukan Oleh Politik Sebagai Etik Tersebut Nah Sayangnya Etik Politik Yang Kita Maksud Di sini Di kalangan Para Politisi Itu Tidak Merujuk Kepada Aspek Ini Sehingga Kemampuan Kemampuan Politik Itu Tidak Ada Lagi Pembatas Selain Karena Aspek Hukumnya Sudah Dinilai Sebagai Produk Politik Tetapi Dalam Penyelenggaraannya Juga Itu Tidak Ada Lagi Semacam Etika Integritas Sehingga Di sana Sini Ya Pemerintah Itu Betul Sangat Happy Sangat Kuat Dalam Konteks Pelaksanaan Kekuasaan Yang Ada Itu Demikian Juga Kalau kita Lihat Apa Yang Kita Pahami Dalam Konteks Pendefinisian Dalam Konsep Deskripsi Tentang Politik Ini Ini Dalam Konteks Politik Ini Murni Dalam Pandangan Matthius Matthius Sama Dengan Pengertian Politik Menurut Kelsen Yakni Perbuatan Memilih Jadi Menurut Matthius Dan Hans Kelsen Itu Politik Itu Itu Adalah Merupakan Suatu Tindakan Atau Perbuatan Untuk Memilih Namun Pengertian Yang Dimengaksikan Kelsen Di Ini Pengertian Politik Itu Lebih Rinci Karena Menunjuk Sasaran Sasaran Pilihannya Yaitu Tujuan Apa Si Tujuan Misalnya Bapak Ibu Kita Ini Sebagai Penyelenggara Yang Ada Di Daerah Pemerintahan Daerah Apa Si Tujuan Pemerintahan Daerah Itu Dalam Konteks NKRI Ini Kalau Kita Pahami Bahwa Penyelenggaraan Apa Namanya Pemerintahan Dalam Rangka Tujuan Yang Hendak Dicapai Itu Tidak Boleh Lepas Dari Suatu Sistem Yang Ada Apakah Itu Sistem Hukum Yang Yang Dikuatkan Dalam Konteks Berpolitik Sehingga Penyimpangan Penyimpangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Penguasa Maupun Penyimpangan Yang Penyimpangan Yang Dilakukan Di Luar Kekuasaan Itu Ada Semacam Perkat Sehingga Tidak Semena-mena Orang Politisi Itu Bisa Tidak Bertindak Dalam Konteks Lepas Dari Pengawasan Hukum Dan Lepas Dari Pengawasan Etika Yang Harus Ditunjuk Tinggi Sebab Dalam Kehidupan Masyarakat Masyarakat Selalu Mencari Contoh Yang Bisa Dijadikan Penutang Dalam Konteks Law Infosment Ya Dalam Konteks Penegakan Hukum Yang Dibarengi Dengan Pendekatan Politik Dalam Upaya Mencapai Tujuan Jadi Dalam Perspektif Kelsen Ini Politik Dipandang Sebagai Suatu Instrumen Untuk Mencapai Suatu Tujuan Ya Instrumen Yang Kita Maksud Disini Adalah Sarana Untuk Mencapai Suatu Tujuan Tujuan Apa Tujuan Ini Dalam Konteks Pemikiran Kelsen Itu Harus Kita Kembalikan Ya Atau Harus Dikembalikan Tujuan Bernegara Ya Dari Suatu Negara Tertentu Yang Dirumuskan Dalam Konstitusinya Dalam Undang-Undang Dasarnya Kalau Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kita Kan Sudah Pasti Ya Memberikan Perlindungan Menjamin Kesejahteraan Rakyat Ya Menjamin Stabilitas Dalam Konteks Global Maupun Dalam Konteks Nasional Tiga Itu Kalau Ini Bisa Seiring Secara Sinergi Dalam Satu Sistem Maka Masyarakat Kita Tidak Akan Mungkin Mengalami Kesulitan Itu Ya Oke Lanjut Coba Hubungan Apa Ini Ya Sebelum Kita bahas Ini Hubungan Politik Hukum Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Ada Ada Pertanya Prof Saya Prof Serlina Gutom Prof Silahkan Ibu Prof Saya Mau Bertanya Mengenai Ini Kan Etik Politik Yang Sering Dilanggar Oleh Partai Politik Ini Prof Itu Biasanya Dapat Biasanya Mereka Itu Hanya Cukup Kode Etik Sajakah Atau Ada Khusus Yang Didapat Dari Tim Dari Partai Partai Di DPR Itu Prof Ya Terus Ya Bu Lanjut Bu Ya Bu Lanjut Bu Sorry Prof Sinyalnya Jelek Prof Ya Sinyal Saya Jelek Prof Sinyal Saya Jelek Apa Bentar Prof Saya Oke Silahkan Contoh Berk Sinyal Oh 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 Mengenai Penegakan etika pejabat publik Prof dalam partai politik Maksud saya itu Apakah mereka hanya dapat Teguran saja atau ada memang Hukuman yang didapat Di dalam partai itu Prof Ya Maaf ulangi putus-putus Bu Ibu Ibu Raja Halo 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 Ibu Ibu Charlina Putus-putus Bu Ibu Prof, sinyalnya Bu Sherina lagi kurang bagus mungkin kita bisa lanjut ke yang lain Prof ya, boleh lanjut aja baik Bapak Ibu nanti kalau sudah bagus signalnya atau WP-nya boleh langsung aja dipotong kalau ada yang mau bertanya sekarang kita lihat bagaimana hubungan politik hukum dan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri berarti kita sebagai calon sarjana hukum magister hukum kita sudah harus mampu membedakan hukum dan ilmu pengetahuan itu sendiri nah, karenanya kalau kita lihat bahwa ilmu pengetahuan hukum itu itu dalam konteks yang lebih luas ya lebih luas pemahamannya kenapa? karena ilmu pengetahuan hukum ini meliputi ilmu hukum positif dan ilmu hukum empiris dalam masyarakat karenanya kita dalam melihat hubungan ini kita harus berpegang pada pengertian politik hukum apa yang kita kuliahkan pada awal kuliah kita dari pandangan Bele Proa jadi kita harus berpegang pada pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh Bele Proa saya kira ini tidak perlu lagi saya ulangi ya sudah dipahami sejak awal itu dapat kita kemukakan bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum ya politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum jangan lupa itu nah ini disebabkan kenapa karena Bele Proa berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum itu terdiri dari lima bagian ya yang kalau kita lihat masing-masing adalah sebagai berikut dogmatik hukum apa yang dimaksud dogmatik hukum yakni bagian ilmu pengetahuan hukum yang menelak isi hukum yang berlaku ya arti ketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan tingkatan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan dengan ases hukum yang berlaku dan sistem hukum yang dianud makanya nanti Bapak Ibu dalam hal menulis karya ilmiah dalam bentuk dalam bentuk tesis ini menjadi pegangan buat kita untuk menelusuri hukum-hukum yang ada di dalam hukum positif itu seperti apa materi muatannya seperti apa isinya dan itu kalau kita kaitkan kalau kita kaitkan dengan hukum empiris artinya hukum yang hidup dalam masyarakat paling tidak Bapak Ibu akan bisa menemukan adanya suatu asas hukum yang berlaku dan ini merupakan suatu subsistem merupakan suatu sistem hukum yang dianud bagaimana melihat hukum dalam konteks hukum positif dan bagaimana kita melihat hukum dalam konteks dasen atau apa yang seharus atau apa yang senyatanya disinilah nanti akan berbenturan misalnya kita lihat misalnya kita akan menelusuri di dalam kawapidana misalnya ya dalam kawapidana itu kelihatannya kan sudah diatur istilah perbuatan melawan hukum ya istilah pembuatan melawan hukum ini dalam perkembangannya ya tidak hanya berada dalam ranah hukum pidana tetapi berada dalam ranah hukum perdata juga ada juga berada dalam ranah hukum administrasi ketika ada suatu perbuatan dan perbuatan ini nampaknya sebagai suatu konflik hukum maka kita harus melakukan identifikasi hukumnya yang mana peristiwa sebagai suatu perbuatan perdata yang mana peristiwa itu sebagai suatu perbuatan pidana yang mana suatu peristiwa itu merupakan perbuatan privat perdata nah ini dalam faktanya dalam kenyataannya banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu ya sehingga bisa saja terjadi bahwa perhubungan hukum hubungan hukum antara individu dengan individu ya itu adalah hubungan hukum privat tetapi dalam konteks manusia sebagai individu selalu memiliki sifat-sifat sifat yang tidak mau dirugikan sifat yang tidak mau apa sifat yang tidak mau dikuasai oleh suatu perhubungan seolah-olah merasa dia dibawa akibat karena perbuatan perjanjian yang dilakukan perhubungan hukumnya yang dilakukan nah dalam konteks yang demikian perbuatan hukum privat ini bisa berakibat berdimensi hukum publik bisa dalam konteks hukum pidana bisa juga berimplikasi kepada hukum tata usaha negara ya nah ini bisa satu contoh pemerintah wali kota Batang itu melakukan suatu sewa menyewa rumah atau melakukan perjanjian jual-beli rumah ya tetapi rumah yang menjadi jual-beli sebagai objeknya itu adalah milik masyarakatnya ya yang kemungkinannya secara diam-diam masih dalam masih dalam hubungan hukum yang lain artinya masih ada orang yang sewa belum barang akhir masa sewanya lalu pemiliknya kemudian mau menjual kepada pemerintah kota nah perbuatan jual-beli rumah yang objeknya masih dikuasai oleh pihak ketiga sebagai penyewa ya sudah berantentu menimbulkan komplik ya sudah berantentu menimbulkan komplik hukum dalam konteks penyewa dengan pemerintah kota ya itu seperti yang kita pahami semalam juga ini menjadi sesuatu perbuatan pripat tapi dilakukan oleh dua subih hukum pertanyaannya hubungan hukum yang mana harus kita terapkan ya apakah hubungan hukum keperdataan yang dilakukan oleh dua subih hukum yakni subih hukum pribadi dalam hal ini masyarakat sebagai individu atau subih hukum publik dalam hal ini mewakili pemerintah kota melakukan perhubungan hukum dari suatu perbuatan jual beli rumah untuk kepentingan kepala dinas atau untuk kepentingan rumah rumah dinas ya nah ini itu masih berjalan maka dalam ya halo ya prof sudah hidup prof maaf prof ya izin prof saya mau bertanya masalah kode etik ini prof kan saya ini orang awam juga prof yang kurang mengerti politik ada beberapa kali partai politik ini kan melakukan pelanggaran kode etik di dalam modi DPR atau partai itu sendiri nah yang saya mau tanya prof biasanya dalam pelanggaran kode etik itu sanksi itu hanya sekedar tegurankah atau ada sanksi yang berat gitu prof supaya partai beberapa partai politik atau oknum salah satu oknum yang melanggar kode etik gitu mendapat sanksi yang maksimal dan teguran yang bisa membuat efek jerai gitu prof izin prof terima kasih prof ya baik jadi yang pertama yang harus kita lakukan kita harus memahami dulu dalam lingkup etik itu apa kalau itu dilakukan dalam lingkup partai ya masing-masing kan sudah ada kode etiknya nah kemudian kita mengerti pengertian etik yang dimasukkan di dalam di dalam partainya itu katakanlah masing-masing bertumpu atau berdasar kepada ADRT-nya anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tentu ada kualifikasi disana perbuatan-perbuatan yang dipandang melanggar etik apakah itu terkait dengan integritas atau terkait dengan perilaku yang tidak senonoh dan masyarakat itu memandang sebagai suatu perbuatan yang tercelah ya nah ini dalam konteks internal ya etik tetap etik karena itu pemberian sanksinya itu adalah merupakan sanksi yang mengarah kepada etika moral dan lain sebagainya yang berujung pada pengertian integritas tadi nah karenanya kalau sudah dipahami sampai disitu sepanjang pelanggaran etik itu tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak yang lain atau tidak akibat hukumnya tidak merugikan lembaga atau pelanggaran etik itu merugikan hak orang lain nah itu sudah pasti kualifikasi sanksinya bukan sekedar sanksi etik tetapi itu sudah merupakan masuk dalam ranah hukum harus diberi sanksi hukum bukan sekedar etik misalnya dalam hal konteks apa wadah aparatur sipil negara ASN ini katakanlah ASN ini adalah menjadi suatu menjadi suatu suri koladan di tengah-tengah masyarakat karena dia adalah aparatur sipil negara penyelenggaran negara karena itu sumpahnya harus menjadi suri koladan di tengah-tengah masyarakat tetapi faktanya seringkali kita dapat ASN melakukan penyimpangan etika yang berorientasi pada pelanggaran moral katakanlah ada cinta sekitiga ya di dalam kapasitasnya sebagai aparatur sipil negara dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat maka sangsi masyarakat itu tidak tidak bisa melihat perilaku yang demikian itu karena sepantasnya dia menjadi contoh tetapi justru memperlihatkan suatu perbuatan-perbuatan yang seolah-olah sudah mengarah kepada pelanggaran etika kesopanan 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 itu sopan santun itu semua harus menjadi ukuran kapan dia menjadi etik itu merubah menjadi suatu ketentuan yang harus diberi sanksi tidak hanya sanksi pelanggaran administratif tetapi juga pelanggaran tanggung jawab pribadi jika ada akibat hukum yang ditimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan boleh jadi merugikan merugikan masyarakat tertentu atau merugikan orhan atau badan hukum itu sendiri yang mana kita harus menelusuri dalam hukum positif itu sudah ada sanksi pidananya harus dipidana kalau ada sanksi administrasinya sampai kepada pemecatan itu ada sanksinya karena itu seorang aparatur siplenegara dalam hal melakukan pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin itu sanksi sanksinya harus sesuai dengan jenis sanksi pada masing-masing tingkat pelanggaran ada tingkat pelanggaran ringan ada tingkat pelanggaran sedang ada tingkat pelanggaran berat pelanggaran ringan paling ditegur satu kali atau dua tiga kali satu dua tidak berubah itu pernyataan tidak puas pernyataan tidak puas berubah lagi tidak berubah lagi itu sudah harus diberikan sanksi dengan ringan dengan jenis hukuman sanksi sedang dengan jenis hukuman mungkin diturunkan pakatnya setingkat lebih rendah atau ditunda gajinya selama satu tahun itu sanksi-sanksi administratif ya tetapi kalau sudah ini membawa akibat hukum merugikan citra lembaga negara atau citra pemerintah kota yang sama sekali menurut pandangan masyarakat kita itu tidak sekedar sebagai pelanggaran etik tetapi sudah mempunyai akibat hukum yang bisa merugikan masyarakat umum sehingga dari tanggung jawab administratif tadi itu akan berubah menjadi tanggung jawab pribadi kalau sudah tanggung jawab pribadi makanya jenis tanggung jawab itu harus kita melihat dalam konteks kualifikasi apa kalau kualifikasinya ini mengaras sebagai suatu pelanggaran pidana ya tentu harus diberikan sanksi pidana minimal sanksi kurungan minimal sanksi kurungan dan itu harus kita lihat dalam konteks KUH pidana sudah ada mengatur itu berapa berapa lama sanksi kurungan itu dia bisa jalani tergantung dari jenis jenis pelanggaran cuma hati-hati juga dalam konteks penerapannya ini acapkali terjadi subyektivitas ya subyektif katakanlah mungkin jenis pelanggaran itu masuk dalam kategori pelanggaran ringan ya tetapi justru dikenakan jenis pelanggaran sedang yaitu menunda kenaikan pangkatnya katakanlah ditentukan selama satu tahun atau menunda kenaikan gaji selama satu tahun atau menurunkan pangkatnya setingkat lebih rendah dari pangkat yang dibiliki itu semua masuk kategori etika tetapi ketika ingat pelanggaran etika tidak boleh diberikan diberikan suatu sanksi kecuali pelanggaran etika itu sudah berakibat hukum barulah kemudian bisa diberikan sanksi mengenai jenis sanksi apa yang harus diberikan lihat akibat hukum yang dilahirkan dari pelanggaran etika itu sendiri ya yaitu bu ya halo ya prof dengar prof jelas prof jelas bu ya nah itu jelas prof makasih banyak prof baik makasih ada yang lain bu halo silahkan pak disini bertanya prof silahkan pak silahkan berdasarkan pembahasan kita tadi dan Pak Najar yang sudah diceritakan oleh profesor mengingat banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dan segala macamnya yang tendensi politiknya itu lebih kuat dan bersifat konservatif sehingga kan seharusnya ada sarana kontrol dari kita selaku masyarakat yang ingin saya tanyakan lalu menurut profesor apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut mungkinkah misalnya prof dengan menarik suatu perbuatan yang tendensinya ranah kebijakan tersebut digugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa misalnya atau onreh mati overhead itu sebagai sarana kontrol juga misalnya apa kemungkinan hal tersebut kita lakukan menurut pandangan profesor ya kita bagi dua dulu Pak jadi terutama sarana kontrol ya tentu kita juga ada dasar kita yaitu undang-undang peran serta masyarakat itu yang pertama kita telusuri undang-undang peran serta masyarakat kemudian undang-undang keterbukaan ya nah sekarang kita sebagai masyarakat yang melihat banyak di sana sini suatu tindakan kebijakan pemerintah kita yang tidak berorientasi kepada pihak masyarakatnya tetapi berorientasi kepada kepada lingkup kekuasaannya saja nah dari situlah setelah kita melihat adanya suatu perang serta untuk kita melihat kebijakan itu mana merupakan kebijakan pelanggaran etik ya yang seolah-olah masyarakat tidak bisa menerima itu sebagai suatu perbuatan yang tercelak nah dari situlah kemudian kita tentu melalui prosedur prosedur mekanisme ya kalau sepanjang tidak diatur di dalam undang-undang peran serta masyarakat ya maka kita harus menempuh ya menempuh dengan orientasi prosedur hukum yang ada kalau itu kita sudah temukan ternyata tidak mendapat penyelesaian barulah langkah akhir sebagai solusi menolak dari segala bentuk kebijakan pemerintah yang sifatnya anarkis tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat kemudian masyarakat bisa melakukan gugatan kelas eksen atau bisa juga dilakukan secara perolangan terhadap pemerintah ya tentu terhadap kebijakannya yang dinilai merugikan masyarakat setempat itu bisa dilakukan Pak karena itu ini bagus sekali kalau masyarakat itu akan menyadari keberadaannya kedudukannya dia itu adalah perimbangan kekuatan ya yang harus menjadikan alat sarana atau instrumen untuk mengontrol pemerintah kita tidak boleh membiarkan pemerintah bertindak begitu saja tetapi dampak kebijakan yang Bapak kemukakan tadi itu justru itu dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu bentuk tindakan yang bisa menimbulkan kerugian yang bisa menimbulkan tidak adanya kemaslahatan bisa menimbulkan instabilitas ya kalau itu semua terjadi berarti tatanan hukum kita di dalam kehidupan bermasyarakat ini itu diakibatkan oleh pemerintah yang tidak bertanggung jawab sehingga apa yang Bapak muka kan tadi bagaimana kita ini mengambil suatu peran sebagai suatu sarana kontrol terhadap pemerintah saya kira itu sangat bagus sekali cuma tinggal kita melihat dalam bentuk syarat prosedur dan mekanismenya yang harus kita lihat kenapa itu perlu agar supaya kita tidak salah kamar yang seharusnya ke pemerintah kota misalnya dibawa tanggung jawab kepada daerah ya perbuatan itu dilakukan oleh perangkat daerah baik dinas maupun badan nah itu harus jelas konkretnya dan yang kedua itu bisa dilakukan dalam bentuk kekuasaan keempat yang saling berpengaruh sekali sangat berpengaruh sekali yaitu kebebasan pers coba kalau ada kebijakan pemerintah yang seolah-olah tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat lalu kemudian dipiralkan oleh pers sehingga menimbulkan suatu keresahan sosial pasti pemerintah dengan segera mencapai kebijakannya itu ini yang bisa dilakukan sebagai suatu kontrol agar supaya pemerintah jangan seenaknya menggunakan kekuasaannya tetapi tidak disadari bahwa penggunaan kekuasaannya itu sudah masuk a boost of power ya penyalahgunaan kekuasaan sehingga tujuan penyelenggaran pemerintahan untuk menciptakan ketertiban keamanan dan kesejahteraan masyarakat itu tidak tercapai akibat karena adanya ODD itu yang Bapak kemukakan saya kira itu Pak dari saya Halo Pak ya Prof bisa didengar Pak ya bisa Prof menurut saya juga contoh konkretnya kalau yang kontemporal yang aktual seperti ini Prof yang walaupun bukan ranah kebijakan tapi seharusnya kan pemerintah mengatur di ranah farmasi itu yang sedang aktual masalah obat untuk anak yang saat ini dilarang sehingga berakibat itu harusnya kan pemerintah memiliki instrumen untuk mengetahui secara dini melalui badan POM dan segala macamnya berarti kan bisa itu di apa class action kan atau di ODD tadi Ya saya lebih cermin di ODD nya Pak karena itu kan sudah ada dampak akibat dari suatu kebijakan dimana pemerintah tidak menjalankan fungsi pengawasannya sehingga masyarakat harus ikut serta mengawasi itu tetapi kalau sudah menimbulkan akibat seperti itu sudah begitu banyak anak-anak kita Indonesia meninggal akibat karena badan POM tidak berfungsi secara efektif dan efisien mengontrol jenis obat yang bisa berakibat mematikan anak itu sendiri ini adalah tanggung jawab tidak bisa tidak harus diarahkan kepada tanggung jawab tanggung jawab ganti rugi tanggung gugat ganti rugi pemerintah bisa digugat dengan perbuatan melawan hukum ya bisa saja perbuatan melawan hukum dalam konteks bermohon untuk diberi suatu ganti rugi tetapi kan ini ganti rugi kalau anak kita meninggalkan tidak gimana ya dalam perspektif ini rasanya juga tidak tapi itu bukan itu endingnya endingnya bagaimana memberi pembelajaran kepada pemerintah agar supaya menjalankan pemerintahan itu betul-betul berdasarkan prinsip kehatian ini prinsip kehatian ini merupakan suatu instrumen kontrol buat pemerintah secara internal dan pemerintah harus berlaku jujur pemerintah harus bertindak ya hati-hati dengan prinsip kehatian hati-hati inilah yang harus kita lihat bahwa ternyata dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya kementerian kesehatan ya dan lebih khusus lagi kepada badan pengawasan obat dan minum apa ya pom ya ya itu sudah dia pahami tugas dan fungsinya tetapi ternyata kita tidak tahu apakah ini ada 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 tanda petik ya ada tanda petik ada ada maksud dan tujuan untuk memberi keuntungan kepada pihak-pihak ketiga terutama pihak produksi industri obat itu ya ini juga kalau mau diterlusuri lebih jauh dan kalau itu bisa dibuktikan sebetulnya sudah masuk dalam ranah tindak pidana bahwa dia mengambil suatu kebijakan melakukan suatu tindakan tetapi tidak terkontrol tidak menjalankan akibat prinsip kehatian itu merupakan suatu perbuatan pemerintah yang melanggar hukum dan sudah ada akibat maka tidak boleh hanya sekedar sanksi administrasi tetapi sudah harus diberi sanksi pidana agar supaya pemerintah bisa bertanggung jawab ya akibat karena tidak terlaksananya fungsi kontrol secara internal itu tidak menjalankan prinsip pemerintahan di atas prinsip kehati-hatian dengan demikian ada tindakan kelelaian di sana kita tidak tahu terjadinya kelelaian itu dimana letaknya dimana letaknya sehingga kalau ini kita telusuri ternyata letaknya sebagai suatu apa katakanlah dalam perspektif tindak pidana perbuatan pidana ada mensrea di situ ada mensreanya akibat karena tidak dilaksanakannya fungsi kehati-hatian mengakibatkan jenis obat A, B, dan C itu dikonsumsi oleh masyarakat melahirkan suatu akibat akibat adanya kehilangan nyawa dari anak-anak itu sendiri adanya kerugian yang dialami oleh orang tuanya dengan biaya yang cukup tinggi dalam upaya penyembuhan anaknya sendiri dimana itu harus ditanggungi pemerintah dan itu bisa dilakukan berbagai jalan kita sebagai masyarakat bisa saja dilakukan kreleks eksen bisa juga dilakukan dalam konteks perbuatan pemerintah melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kita bisa menuntutkan tirugi dalam hal tindak pidananya kita bisa tanggung jawab pidana harus diberi hukuman sanksi pidana penjara tidak hanya kurungan saya kira itu Pak dari saya iya Pak halo iya Pak cukup cukup ya nanti dikembangkan yang penting dasar-dasarnya ya kita kemukakan yang lain kalau masih ada cukup Pak baik kita lanjut nah yang pertama tadi kita lihat bahwa ilmu pengetahuan hukum itu atau ilmu hukum itu dalam perspektif hukum di sini kita melihat adanya cabang-cabang ilmu hukum itu sendiri pertama dogmatik hukum ya apa yang kita maksud dogmatik hukum yaitu hukum positif yang ada di dalam peraturan penda-undangan yang berlaku dan dalam waktu tertentu gitu nah itu ilmu pengetahuan hukum nah tugas kita sebagai orang hukum tidak hanya melihat dari segi bentuknya tetapi hendaklah kita mengkaji lebih mendalam mengenai perhubungan hukum itu sebagai suatu isi hukum yang berlaku itu yang pertama harus kita pahami dalam hal Bapak Ibu menelusuri apa sih isi dari hukum itu dari suatu ketentuan undang-undang ya setelah kita pahami itu akan kelihatan ada ada ketentuan yang berlaku sebagai suatu norma norma ini adalah kaedah perilaku bagaimana masyarakat berbuat atau tidak berbuat bagaimana pemerintah berbuat atau tidak berbuat kalau pemerintah harus karena ini menyangkut publik berbuat atau tidak berbuat berbuat ya tentu ada dasar kewenangannya tidak berbuat apa dasarnya sementara dia harus mempunyai fungsi untuk menyelesaikan seluruh problem-problem yang hidup dalam masyarakat jadi bertindak atau tidak bertindak disinilah tugas pemerintah yang berat karena tidak bertindak salah bertindak hati-hati bisa juga salah misalnya bertindak menggunakan wewenan diskresi yang dalam bentuknya dia bisa mengeluarkan suatu bentuk kebijakan yang sifatnya tertulis tetapi substansi kebijakan yang tertulis itu itu memuat suatu pembatasan perilaku tapi ya kalau itu bentuknya surat keputusan bersama SKB kalau bentuknya surat edaran kalau bentuknya pengumuman kepada masyarakat kalau bentuknya instruksi kepada jajaran yang ada pada tingkat bawah lalu ini bentuk kebijakan tetapi namanya kebijakan itu hanya berlaku secara internal berlaku ke dalam tidak berlaku ke luar tidak mengikat warga masyarakat tidak tunduk kepada masyarakat tetapi ternyata kenyataannya peraturan kebijakan itu justru mengikat umum mengikat warga kenapa demikian nah kita kalau idealnya logikanya loh ini instruksi pengumuman surat bersama itu tidak mengikat kita ngapain harus dipaksakan berlaku terhadap masyarakat ya pak ya ini kan tidak benar ya satu contoh misalnya ada suatu pengumuman ya dalam rangka misalnya perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ya seluruh masyarakat kota belatan diinstruksikan untuk katakanlah untuk melakukan pembenahan pembersihan lingkungan melakukan pengecatan cat pagar dan lain sebagainya supaya kelihatan bersih dan indah ya tetapi pengumuman itu sudah menginstruksikan ada tujuan lain dari maksud kebijakan itu ternyata menentukan jenis warna cat yang harus dilakukan biar kota belatan menjadi kuning kuning semua menjadi putih putih menjadi putih putih semua pagarnya pagar rumah masyarakatnya kelihatan bersih tetapi sadar atau tidak sadar dengan menetapkan warna tertentu kepada masyarakat itu sudah memberi keuntungan bagi bagi produsen bagi produsen kalau itu yang terjadi lebih calaka lagi kalau memberi keuntungan bagi produsen cat tertentu itu hasilnya ada deal-deal bisa mendapat persen ini sudah sudah mengarah suatu penyimpangan penyimpangan bisa di dikategorikan ya suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu mengeluarkan kebijakan ya dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memberi keuntungan kepada produsen dan merugikan warga masyarakat berarti ini masuk dalam unsur tindak pidana korupsi nah karena itu hati-hati ya kita sebagai masyarakat kita harus melihat itu lebih jauh ke dalam isinya seperti apa ya pada akhirnya ya lurah RWRT camat itu memaksakan kendaknya ya menerapkan pengumuman wali kota atau kepala dinas ya ya kepada masyarakat dengan menggunakan daya paksa dan bagi kita itu kan bukan hukum itu pengumuman hanya diumumkan melalui kelurahan kelurahan dalam konteks menerapkan pengumuman wali kota itu mau tidak mau masyarakat harus tunduk dan patuh kalau tidak apa ada enggak sanksinya ya nah ini persoalan dan ini seringkali tidak disarari oleh aparat atau pejabat pemerintah kita demikian halnya juga Bapak Ibu kalau ada suatu perda yang membatasi dan perda ini katakanlah bukan perda karena semacam instruksi ya atau semacam surat edara disampaikan kepada seluruh kelurahan ya perangkat lura desa RTRW ya menyampaikan kepada masyarakat menyampaikan kepada lura bahwa dalam hal ada masyarakat di wilayah di wilayah hukum desa atau kelurahan masing-masing untuk untuk memperoleh suatu kredit di bank ya memperoleh suatu kredit di bank ya nah yang diperlukan biasanya surat pengantar untuk mengurus kakak kartu keluarga atau ada bukti ada bukti mengenai pelunasan PBB ya maka surat kakak yang menjadi syarat untuk memperoleh kredit di bank meskipun itu tidak ada di dalam peraturan hukum penunda-undangan baik dalam konteks perda maupun dalam konteks peraturan menteri keuang ya tidak ada tidak ada syarat bahwa harus ada syarat melempirkan kartu keluarga yang bersangkutan ya kalau tidak ada syarat itu lalu kemudian masyarakat mengurus kakaknya itu untuk memperoleh kakak dipaksakan lagi kita harus ada bukti penungasan PBB yang bersangkutan padahal di dalam peraturan penunda-undangan yang merupakan hukum itu tidak diatur semua perserataan demikiannya ya sehingga kebijakan inilah yang kita pandang dia bukan hukum tetapi mengikat umum mau tidak mau masyarakat ikut ikut apa ikut ikut mentaati aturan itu kita sebagai masyarakat ya ngapain harus tunduk kalau kita tidak tunduk ya kita tidak bisa memperoleh apa yang kita perlukan itu dalam perangka untuk mengurus kredit misalnya pemerintah tidak akan melayani lurah tidak akan menandatangani ya kartu keluarga itu apalagi kalau kita bukan di penduduk setempat ya tidak sesuai dengan alamat tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan macam-macam ya sekalipun itu tujuannya dilakukan agar supaya ya misalnya tadi itu harus dibuktikan dengan pelunas PBB itu dimaksudkan agar supaya target target oleh pemerintah daerah untuk penerimaan sebagai APBD yang diharapkan dalam tahun tertentu itu bisa tercapai sehingga masyarakat mau tidak mau harus patuh ya mengurus itu dengan terlebih dahulu membayar PBB-nya dengan demikian kebijakan itu adalah mempunyai suatu tujuan bagaimana mengefetikan suatu peraturan hukum itu dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu tetapi di satu sisi dalam perspektif hukum itu kan namanya sudah menghalang-halangi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya ya dia dibatasi tetapi pembatasan itu bukan merupakan hukum yang seharusnya tidak boleh ada suatu kebijakan yang membebani masyarakat itu sendiri suatu tindakan yang membebani kepada masyarakatnya itu harus dengan peraturan harus dengan undang-undang tidak boleh ada suatu penghutan tertentu kepada warga masyarakat itu kecuali harus dengan peraturan daerah misalnya harus dengan keputusan presiden keputusan wali kota keputusan bupati yang bersifat mengatur sebagai peraturan pelaksanaan dari suatu ketentuan perda kalau tidak tidak perlu kita patut itu kebijakan tidak perlu kami terikat di situ ya itu membedakan antara peraturan peraturan kebijakan ya yang bentuknya ada surat keputusan bersama ada instruksi ya ada surat edara ada semacam apa pengumuman itu semua itu semua bentuknya kebijakan tetapi bukan peraturan ya nah karena itu dia bukan peraturan dia bukan hukum berarti kita tidak perlu tunduk kepada kebijakan itu kebijakan itu hanya berlaku internal ya kebijakan itu tidak mengikat dan tidak berlaku keluar ini harus dipahami kita sebagai sarjana hukum harus memahami itu jika di tengah-tengah kehidupan kita dalam masyarakat terjadi hal yang demikian maka peran masyarakat untuk meluruskan tindakan pemerintah itu diperlukan seperti apa tadi yang dipertanyakan kita sebagai masyarakat tidak boleh tidak boleh menerima suatu tindakan yang seolah-olah tindakan itu syarat dengan kepentingan politik yang merupakan suatu kebijakan yang harus ditentukan dalam konteks bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya lebih optimal sehingga masyarakat merasa terlindungi dari adanya suatu pemerintah itu ya pak halo halo iya prof iya cukup ya pak cukup ada yang lain halo halo cukup oke kita lanjut ya jadi dogmatik hukum sejarah hukum perbandingan hukum ya itu semua harus kita lihat yang pada dasarnya kita mempelajari ilmu hukum itu dengan harapan seperti beberapa kali saya apa menguji tesis tesis di UIB itu ya mahasiswanya sudah bagus menelusuri ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang dinilai sesuatu yang sudah tidak up to date out of date ya jadi tidak relevan untuk ditegakkan karena perilaku perkembangan kehidupan masyarakat itu sudah berubah nah saya bilang apa mananya itu itu menunjukkan saudara sebagai seorang peneliti harus merumuskan bahwa inilah temuan saya melahirkan adanya asas hukum asas hukum dalam konteks bahwa setiap warga negara itu tidak boleh diperlakukan hukum dengan berlaku suruh ya perbuatan sudah terjadi ya perbuatan sudah terjadi tetapi aturannya ternyata sudah juga dinyatakan berubah dengan peraturan yang baru apakah peraturan yang baru ini bisa diterapkan dari suatu peristiwa yang sudah ada sebelumnya ya seolah-olah ini harus diperlakukan tidak bisa karena asas hukum tadi bahwa ini sifatnya asasi ya setiap warga negara tidak boleh diperlakukan hukum dengan menerapkan hukum yang yang apa namanya sudah sudah lewat atau sudah tidak berlaku suruh prinsipnya hukum itu selalu berlaku ke depan tidak berlaku ke belakang ya yang sampai ada perubatan yang tahu ternyata ternyata aturannya wah ini sudah dicabuk aturannya itu tidak boleh diterapkan aturan itu ya terhadap suatu peristiwa yang sudah terjadi namanya aturan itu hanya berlaku ke depan ya tidak boleh mengikat terhadap suatu peristiwa yang sudah terjadi yang sudah ketinggalan sama ini juga hal yang prinsip kadang terjadi makanya saya ingatkan dalam analisis isi suatu hukum positif dalam pendekatan dogmati hukum itu itu harus diperhatikan dengan baik dengan menguji fakta empirik yang terjadi bahwa perbuatan itu ternyata ada tetapi perbuatan ini kemudian kita kualifikasi bukan merupakan perbuatan hukum dengan demikian aturan yang mengatur perbuatan hukum yang seolah-olah kesimpulannya nanti kita berkesimpulan bahwa sudah bertentangan tidak boleh diterapkan karena adanya asas hukum yang menyatakan bahwa setiap warga masyarakat ya tidak boleh diperlakukan dengan memperlakukan hukum berlaku suruh ya peraturan berlaku suruh prinsip asas bahwa hukum itu senantiasa hanya berlaku ke depan ya berlaku ke depan jadi lihat kapan tanggal diundangkan kapan dinyatakan berlaku ya itu banyak karena itu dalam prakteknya atau kita menemukan sesuatu perbuatan ya di mana perbuatan itu sudah terjadi sebelumnya dan belum ada aturannya atau aturannya sudah dinyatakan tidak berlaku maka ingin diterapkan peraturan baru itu tidak boleh melanggar hak asasi yang dijamin di dalam konstitusi kita undang-undang senegara Indonesia 1945 mulai kita bisa lihat dari pasal 27 sampai pasal 28 J itu Bapak bisa melihat dan ada turunan-turunannya melahirkan suatu ketentuan undang-undang itu ya itu Pak kita lanjut Ibu coba lagi ini sudah sudah selesai ini ya ini sudah dikulihakan satu saya ingin mengingatkan stop stop satu ingin saya ingatkan terkait politik hukum ini yang kita pahami untuk sementara ya sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaa dan melakukan perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat dengan demikian politik hukum membahas arah perkembangan suatu tata hukum politik hukum membangun use constituentum dari use constituentum membangun hukum yang akan datang dari suatu use constituentum dari suatu hukum yang hidup hukum yang berlaku sekarang ini itu tugas kita karena itu Bapak Ibu saya belum tahu persis tapi tadi malam kan kita sudah singgung dimana-mana mata kuliah politik hukum ini merupakan mata kuliah wajib pada program magister ilmu hukum di setiap program pasca sarjana di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga kita berharap di UIB ini ya dikasih mata kuliah politik hukum hendaknya kita orientasikan bagaimana kita membangun hukum bisnis ini ya hukum bisnis yang kita ya mungkin katakanlah di di program magister ilmu hukum itu yang ingin dia tonjolkan sebagai suatu ciri yang dikenal atau sebagai karakter yang dikenal yang menonjol adalah hukum bisnisnya sehingga orang Jawa pun orang Sumatera orang orang Sulawesi kalau mau mengambil hukum ekonomi hukum bisnis dia lari ke batang kenapa karena sudah dikenal karakteristiknya caranya bagaimana caranya untuk memberikan karakter bahwa program studi kehususan oleh program master ilmu hukum dari UIB itu punya karakter tersendiri sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kedepannya karena politik hukum yang kita pelajari ini buat saudara-saudara sekalian tolong diarahkan kepada politik ekonomi atau politik bisnis politik hukum bisnis yang kedepannya kira-kira seperti apa yang akan terjadi yang akan diperlukan oleh masyarakat kita yang kita sebut sebagai use constituendum hukum bisnis yang diharapkan ke depan satu tahun dua tahun lima tahun ke depan ini pasti akan terjadi karena itu UIB harus mengantikspasi pelajar politik hukum di UIB harus diarahkan memberi dukungan penuh bagaimana memberikan karakter ciri bahwa di UIB itu yang dikenal yang hebat adalah hukum bisnisnya kalau di umpat dulu ketika Profesor Muhtar Kusumat Maja di sana ada yang karakteristik Fakultas Program Studi Ilmu Hukumnya itu adalah pembangunan hukum nasional sehingga dia sudah dikukuhkan ada teori Muhtar Kusumat Maja dalam konteks membangun hukum nasional kita dalam perspektif kita belajar politik hukum sekarang Bapak Ibu belajar politik hukum ini kemana arahnya apakah semua secara global ya harus diarahkan karena ini makanya saya harapkan nanti ya mungkin di akhir kuliah kita semua peserta mata kuliah politik hukum ini mencari undang-undang yang terkait ya langsung atau tidak langsung dalam upaya pembangunan ekonomi dengan karakteristik hukum bisnis ya miskin bisnis hukum bisnis internasional atau transnasional ya nasional pun dalam negeri harus diarahkan ke sana saya berharap pihak program Magister Hukum ini dalam upaya memberi ciri karakter yang bisa dijual kepada masyarakat yang harus betul-betul dibangun ya bahwa UIB program S2-nya program doktornya itu cirinya di sana yang hebat menonjol adalah hukum bisnis nah kita sebagai mahasiswa belajar politik hukum kita arahkan tujuan kita ke sana ya sehingga luaran-luaran alumni-alumni UIB itu bisa bersaing secara internasional dalam upaya pengembangan hukum bisnis dan itu bisa laku di mana-mana ke depan karena sudah pasti program Pasca Carjana Magister Hukum sudah memilih bahwa yang akan menonjol di program studi ini adalah hukum bisnis kenapa hukum bisnis perlu dikembangkan mungkin secara biografi daerah Batang merupakan pusat senter perekonomian lalu kemudian bagaimana hubungan dengan negara tetangga lebih dekat sehingga diperlukan bagaimana memberdayakan masyarakat Batang itu agar supaya sasaran perekonomian masyarakat kita di Batang itu bisa bersaing dengan pihak Singapura pihak Malaysia dan lain sebagainya ini tentu ini bukan hal yang mudah tentu hal ini harus dilakukan secara terpadu dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah pemerintah kabupaten kalau tidak nah ini susah kita bertanggung jawabkan ilmu kita di dalam mempelajari politik hukum ekonomi atau politik hukum bisnis kita akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang bonapid akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang yang berintegritas mengedepankan prinsip hukum dalam membangun ekonomi sehingga itu meminimalisasi konflik-konflik yang terjadi akibat karena perhubungan hukum di dalam meningkatkan usaha kita apa namanya lihat politik hukum otonomi daerah terima kasih Terima kasih. Halo? Halo? Bu Kristi? Iya, Prof. Tolong dipindahkan slide-nya berikutnya mengenai politik hukum pemerintahan daerah. Ini harus juga diberi penguatan ya. Kalau tidak salah, saya sudah kirim semua itu. Baik, Prof. Terima kasih. Sudah, Bu. Berdapat slide yang kedua. Kolegium hukum untuk otonomi daerah. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Ini kan di teman-teman yang lain sudah dapat semua kan? Ya. Sudah, Prof. Baik. Coba kita lihat slide kedua. Baik, Bapak-Ibu. Ini memang sengaja saya dalam bentuk slide ini. Pertama, saya mau mengajak Bapak-Ibu untuk kita berdiskusi. Karena pengalaman saya memberikan mata kuliah politik hukum di Batang, itu terlalu banyak, ya terlalu banyak katanya peraturan-peraturan kebijakan yang tumpan tinggi ya di daerah baik internal Batang maupun eksternal pemerintah pusat. Karena saya mencoba memerumuskan dalam perspektif teori, kemudian nanti kita sharing Bapak-Ibu yang sudah tinggal di Batang, terutama apa itu Batang Center yang dulunya diperuntukkan untuk apa tujuannya sehingga ada di sana otorita. Bagaimana hubungan otorita dengan pihak pemerintah daerah, kabupaten. Ya, jangan sampai otorita jalan sendiri, pemerintah kota Batang juga jalan sendiri, sehingga tidak ada. Tidak ada kita temukan adanya hubungan yang harmonis dalam konteks memajukan kota Batang. Ya, pada akhirnya masyarakat akan dirugikan. Di sini kita pertama bisa melihat, saya kira mudah-mudahan sudah dibaca bahan ini, tinggal kita diskusi. Ya, pertama mengenai pengertian otonomi daerah, yang perlu kita pahami bersama, kita sepakati. Ya, satu persepsi. Karena di mana-mana di kalangan para ahli, ya pendapat doktrin-doktrin tentang otonomi daerah, itu sangat banyak sekali dan perkembangannya juga sangat maju, mulai sejak kemerdekaan kita. Ya, tahun 1945 sampai sekarang, ya undang-undang tentang pemerintahan daerah sudah mengalami perubahan sebanyak, kalau saya tidak salah, dalam pengamatan saya, itu sudah berubah sebanyak 10 kali. Undang-undang pemerintahan daerah, sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Orde Reformasi sudah tiga kali berubah, ya. Ayo, lanjut Ibu slide berikutnya. Kenapa tadi pertanyaan pertama, kenapa otonomi daerah? Kenapa tidak cukup hanya disebut otonomi? Ya, ini dulu. Jadi persepsi kita yang sama. Tadi kita persoalkan tema diskusi kita, ya, kenapa otonomi daerah menurut ketentuan pasal 18 1945. Kembali kita melihat adanya suatu perubahan, ya cukup dengan otonomi, ya. Karena ini dalam konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau masih ditambah kata di belakang otonomi, ditambah kata daerah di belakang otonomi, inilah yang kemudian bisa kita pertanyakan atau kita bisa diskusikan. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab, mengapa tidak cukup disebut otonomi? Nah, kalau ini kita beranjak, mari kita lihat pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amendement, setelah perubahan. Mulai dengan menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Karena hubungan konstitusionalnya ada perubahan di pasal 1 ayat 2, Indonesia adalah negara kesatuan republik. Indonesia adalah negara kesatuan republik. Dan hubungannya dengan pasal 18, NKRI itu adalah terdiri atau dibagi daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Sebelum perubahan, pasal 18 dimulai dengan menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, ketentuan-ketentuan ini hanya mengatur yang lasing kita sebut sebagai otonomi. atas dasar wilayah atau daerah teritorial autonomi, tidak mengatur yang lasing disebut otonomi fungsional, fungsional autonomi. Nah ini, jadi ada perubahan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya karena di dalam ketentuan pasal 18 sebelum perubahan, itu di pengertian otonomi. Mengapa otonomi? Otonomi yang kita masuk di sini adalah dasar wilayah daerah, yang kita sebut sebagai teritorial autonomi. Jadi yang NKRI itu adalah wilayah kesatuan, ya adalah wilayah, wilayah yang otonom. Tidak mengatur apa yang disebut dengan otonomi fungsional, fungsional autonomi. Nah, dengan demikian, gelasiman menggunakan sebutan otonomi daerah dalam undang-undang maupun dalam buku-buku dan ungkapan sehari-hari kita untuk mengacu makna dan sekaligus menegaskan otonomi yang dijalankan hanya terbatas pada otonomi atas dasar konteks kewenangan yang diberikan kepada daerah, ya, sebagai suatu bentuk pemerintahan provinsi ataupun kabupaten dan kota. Ya, ini harus kita lihat. Karenanya, mulailah pemerintah pusat berpikir, ya, saya melihat secara pelan-pelan, itu semua kewenangan-kewenangan yang sudah di-desentralisasi ke bawah, itu mulai satu persatu dicabut. Dan lebih masyidnya lagi, itu setelah diundang apa, disahkannya undang-undang omnibus law. Sekarang, pemerintah daerah sudah gigi cari, karena pemahaman otonomi ini sudah mulai disadari, sudah gigi. Bahwa yang kita maksud di sini bukan otonomi dalam kerangka memberikan kewenangan penuh pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk mengurus seluruh urusan pemerintahan. Tetapi ternyata, dari pasal 18 yang kita maksud ini, dari suatu perubahan, maka yang dimaksud adalah otonomi kewilayahan. Otonomi teritorial. Karena posisi sentral kedudukan negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam melaksanakan negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga politik hukum konstitusinya juga berubah. Bahwa negara atau kedelatan negara berada di tangan rakyat di dalam ketentuan pasal 1 ayat 3, kalau saya tidak salah, kedelatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45. Itu pasca amandemen. Tapi pasca, eh sebelum amandemen, kedelatan negara berada di tangan majelis permusawaratan rakyat. Majelis permusawaratan rakyat adalah mandataris MPR. Presiden ada sebagai mandataris MPR. Nah ini sudah terjadi perubahan politik hukum konstitusional. Dari supremasi parlemen ke supremasi hukum. Itu perubahan pasal 1 yang terdiri dari berapa ayat. Jadi, landasan dari negara hukum yang menganut supremasi parlemen ke negara hukum yang menganut supremasi hukum. Karena itu, rakyat yang berdaulat, rakyat yang berdaulat, rakyat memilih pemimpinnya dengan pemilihan umum secara langsung, bebas dan rahasia. Sehingga pemerintahan itu adalah representasi dari sebagian mayoritas rakyat Indonesia. Nah, karenanya sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan presidensi. Sistem pemerintahan presidensi itu adalah sistem pemerintahan yang kuat. Tidak bisa dijatuhkan. Kecuali dalam konstitusi sudah diatur, ya itu bisa dijatuhkan dalam hal melanggar konstitusi. Dengan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perlaksanaan dari undang-undang sebagian ini pada tataran implementasinya sampai ke bawah. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga saya berharap imeks pemikiran kita setelah kita pelajari politik hukum ini, ternyata jangan kita lagi salah kapra bahwa otonomi daerah atau apalah yang kita pahami. Padahal otonomi yang kita maksud di sini bukanlah merupakan suatu distribution of power. Bukanlah merupakan suatu pendistribusan atau suatu pendileh hasian, pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi, urusan pemerintahan ini tidak merupakan suatu-satu kesatuan. Tapi sangat diharapkan. Karena potensi wilayah, bukan potensi fungsional, fungsional otonomi. Karena potensi wilayah. Ya, tetapi dalam wilayah setiap wilayah-wilayah daerah itu, itu kan memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan, baik dalam konteks perspektif ekonomi, potensi kekayaan daerah, dan maupun dalam konteks potensi-potensi masyarakatnya sendiri dalam ketaatan hukum dan sebagainya. Dalam upaya mengunjukkan suatu pemerintahan yang sifatnya sentralisasi sekarang. Karenanya, Bapak-Ibu, saya minta, ini kita harus pahami bahwa sesungguhnya, otonomi daerah dalam konteks daerah berkuasa penuh untuk mengurus urusan pemerintah yang ada di daerahnya, itu hendaknya kita sudah harus tinggalkan, karena ternyata otonomi yang dimaksud di dalam pasal 18 itu sendiri adalah otonomi kewilayaan teritorial. Bukan otonomi untuk mengatur urusan rumah tangga daerah. Bukan otonomi untuk mewujudkan suatu urusan pemerintahan atas dasar kehendak daripada rakyat itu sendiri yang ada di daerah. Tetapi hanya dalam konteks wilayah hukum kekuasaan sebagai satu kesatuan. Itu ya. Karena itu, Bapak-Ibu, otonomi yang kita jalankan itu memang sangat terbatas pada otonomi apa yang kita sebut sebagai dasar kewilayaan. Bukan atas dasar suatu fungsi pemerintahan atau administrasi negara. Ini yang harus kita merupakan perubahan paradigma baru. Paradigma baru. Ini pacak amandemen. Lanjut, Ibu. Ya, Ibu. Lanjut. Ya. Nah, yang kedua. Tentang sebutan dan pengertian politik hukum. Kedua. Tentang sebutan dan pengertian politik hukum. Selama ini, makna politik hukum adalah politik pembangunan hukum. Dan politik pembangunan hukum ada pula ungkapan yang mengatakan hakikat pembangunan hukum adalah pembaharuan hukum. Ya. Hakikat pembangunan hukum itu adalah pembaharuan hukum. Nah, selain itu ada pula yang memaknai makna pembangunan hukum itu apa. yaitu pembentukan hukum, hukum baru termasuk memperbaharui hukum-hukum yang sudah lama dan hukum untuk pembangunan. Nah, sudah baru tentu bisa dipahami ini. Ini adalah semacam dasar pemikiran dari Prof. Muhtar Kusumaat Maja. ya, dari Prof. Muhtar Kusumaat Maja mengenai pembangunan hukum nasional. Ada bukunya itu, tolong dicari, dibeli. Ya. Kalau sudah kuasai dalam konteks ini, maka kita akan mudah melihat, mengarahkan politik hukum bisnis yang ada di Batam itu, karena itu adalah program unggulan daerah, maka secara ilmiah, UIB itu harus mendukung. Sehingga ada sinergitas bisa saling menguatkan sehat semua lain. Ya. Apa yang kita harapkan, dalam konteks memperkenalkan UIB itu, dalam konteks dunia internasional maupun nasional, tentang penyelenggaraan pendidikan, yang ditonjolkan adalah hukum bisnis. Itu perlu kita dukung sepenuhnya 100%. Ya, mungkin saja di perguruan tinggi lain, mereka juga diajarkan hukum bisnis, tetapi dia tidak menjadikan suatu program unggulan sebagai suatu karakter atau ciri yang dibangun. Itu ya. Nah, karenanya, di sini kita bisa menemukakan bahwa apa yang kita maksudkan dengan pembaharuan, politik hukum adalah politik hukum untuk pembaharuan masyarakat. Suatu ungkapan dari Roskopon yang menyebut, Law as a tool of social engineering. Law as a tool of social engineering. Roskopon, bahwa hukum itu berfungsi untuk merubah atau hukum itu merupakan suatu sarana untuk merubah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dari yang buruk menjadi baik, perilaku masyarakat yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Apa yang baik, apa yang buruk, itu semua. Bagaimana faktanya di masyarakat? Maka seolah-olah hukum berfungsi sebagai suatu instrumen, alat untuk merubah perilaku masyarakat. Yang disebut oleh Roskopon, Law as a tool of social engineering. Politik hukum otonomi daerah akan mencakup penciptaan-penciptaan hukum baru, pembaharuan hukum, hukum lama antara lain yang bertalian dengan pembaruan masyarakat daerah. Nah, ini yang kita maksud, sehingga bagaimana politik hukum otonomi daerah itu sendiri dalam rangka membangun hukum-hukum yang baru, meninggalkan hukum-hukum lama dalam kaitan dengan penyelenggaran pemerintahan yang tidak hanya dipokuskan kepada fungsi, fungsi otoritinya dalam konteks teritorial, tetapi fungsi dalam konteks penciptaan hukum. Ya, yang baru. Saya kira itu ya Bapak-Ibu. Terus lanjut slide berikutnya. Sekarang kita lihat landasan politik hukum otonomi daerah. Ya, paling kurang ada empat asas yang dapat dijadikan Baik, kita lanjut. Ini ada empat asas yang dapat dijadikan landasan politik hukum otonomi daerah. Yang pertama, otonomi, ceki otonomi daerah sebagai objek kajian keilmuan atau ilmiah yang akan mempunyai konsekuensi terhadap corak. Corak, isi dan tata kelola otonomi daerah itu sendiri. Atau dalam konsep otonomi itu sendiri yang tidak perlu lagi daerah. Nah, karena itu saat ini kita bisa melihat kalau otonomi, ceki otonomi daerah inkasio otonomi daerah sebagai objek kajian ilmiah pastilah kita akan menjumpai dalam kajian ilmu politik yang kita sebut sebagai political science. Ilmu pemerintahan, public administration, ilmu hukum tata negara, constitutional law, constitutional law, hukum tata negara, dan ilmu hukum administrasi negara atau administrative law. Ya, ini yang pertama. Kemudian asas berikutnya, Bu, asas berikutnya, Bu. Ya, belum. Nah, sebagai objek kajian ilmu politik, otonomi, inkasio otonomi daerah itu selalu ditekankan pada aspek politik, yaitu sebagai substruktur kelembagaan politik dan fungsi politik. Jadi, di sini dia memandang bahwa objek kajian ilmu politik, ya, ini ilmu politik otonomi, bukan kajian ilmu politik hukum, ya. Sehingga kalau kita melihat dalam perspektif ini, maka yang ditonjolkan adalah aspek politiknya, yaitu sebagai substruktur kelembagaan. Ya, berarti kelembagaan pemerintahan daerah sebagai substruktur dari suatu pemerintahan pusat, itulah kemudian yang kita sebut dalam perspektif kajian ilmu politik, termusus kepada aspek politiknya sebagai substruktur kelembagaan politik dan fungsi politik. Karenanya, ilmu politik itu melihat negara sebagai lembaga politik yang menjalankan fungsi politik. Sementara otonomi ataupun otonomi daerah menurut ilmu politik itu adalah substruktur lembaga politik yang juga menjalankan fungsi politik. Nah, jangan dikecaukan karena ini dalam perspektif mahasiswa di disiplin ilmu non-hukum mereka juga belajar tentang otonomi, mereka juga belajar tentang pemerintahan. Tetapi sudah pasti berbeda dengan pendekatan kita belajar politik dalam konteks otonomi ya itu sangat berbeda. Kalau di fakultas sosial politik mereka belajar tentang otonomi daerah itu dalam konteks melihat sebagai substruktur kelembagaan politik ya. Kalau substruktur sebagai lembaga politik maka dia adalah merupakan satu kesatuan sistem yang ada di pemerintahan pusat sana. Itu ya. Nah, ini makanya sekarang saya tidak tahu kalau ini dipahami pemerintah sekarang maka sudah pasti daerah sudah tidak mempunyai lagi arti apa-apa. Ya, kenapa? Karena sangat dikendalikan oleh pemerintah pusat dan sama sekali bukan dalam pendekatan juridis yang dilakukan. Nah, itu bisa kita lihat dampaknya. Sekarang ini banyak kawan-kawan kita di daerah ya mengalami kesulitan ya atau katakanlah bupati kita wali kota kita belum berakhir masa priorisasinya lima tahun yang di diangkat dan dipilih oleh dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum pemilu pada tetapi tidak tiba-tiba ya ada kebijakan pemerintah pusat yang melalui saya tidak tahu apakah itu melalui suatu undang-undang untuk menjadikan pemilihan umum itu dilakukan secara serentak di tahun 2004 pemilihan umum secara terentak di tahun 2004 baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden ya pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah gubernur wakil gubernur ya kemudian wali kota dan wakil wali kota bupati dan wakil bupati itu dilakukan secara serentak ya sehingga akibat atau dampak daripada kebijakan ini banyak yang terjadi bupati atau wali kota atau gubernur yang belum berakhir masa priorisasinya lima tahun itu sudah diganti oleh pejabat lain selaku pelaksana tugas selaku pelaksana tugas bupati ya ini menunjukkan bahwa tidak konstitusional ya tidak konstitusional kenapa yang pertama pengganti bupati yang masih aktif masih ada satu tahun masih ada dua tahun masih ada tiga tahun ya tetapi karena kebijakan mau dijadikan pemilihan secara serentak ya sehingga diganti dan dituju oleh pemerintah pusat atau daer apa oleh presiden nah ini persoalan nah kalau kita analisis apakah penunjukkan presiden untuk mengganti wali kota bupati gubernur ya dengan penunjukkan untuk mengganti itu semua tanpa dipilih oleh rakyat duduk sebagai bupati atau pelaksana tugas bupati ya ini menurut saya sesuatu hal yang sangat keliru dan bahkan mungkin kalau ini kita analisa ya ujung-ujunya tindakan presiden menunjuk pelaksana tugas bupati gubernur yang masih dalam tengah waktu masa jabatan masih ada sisa satu tahun dua tahun tiga tahun itu adalah inkonstitusional bertentangan dengan kedolatan rakyat karena rakyat memilih bupati wakil bupati melalui pemilihan umum secara langsung kok tiba-tiba dipotong di tengah jalan dengan berbagai bentuk kebijakan dengan dasar untuk menyatukan sekali pemilihan umum itu mau diseragamkan mau diseragamkan dan itu apakah ini wujud dari konteks sistem satu kesatuan atau bagaimana ini masih perlu kita kaji bersama tetapi saya ingin menekankan saya pribadi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang mengganti bupati wali kota gubernur yang masih ada sisa masa jabatan sampai tahun 2004 itu adalah inkonstitusional bertentangan dengan undang-undang dasar 45 baik dalam konteks pasal 1 ayat 3 dimana rakyat telah yang berdaulat untuk memilih pemimpinnya itu yang pertama yang kedua inkonstitusional kalau ada ketentuan yang diambil oleh presiden dan tidak mengikuti suatu sistem pemilihan kok ini ada penunjukan ini bupati wali kota kita tidak mengenal adanya penunjukan tetapi secara konstitusional diatur dalam undang-undang pemerintahan maupun di dalam undang-undang 45 itu melalui pemilihan karena ini merupakan jabatan publik yang sudah dibuka bukan jabatan politik nah kalau ini semua dibawa ke kerana politik maka rusaklah negara hukum kita hukum tidak dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan yang otoriter berada di dalam satu kekuasaan pemerintah dan bentuk pemerintahnya bersifat oligarki ini suatu hal yang sekarang ini dalam pandangan saya pribadi sudah tidak sehat lah ya sudah tidak sehat makanya dalam konteks yang dimikan ini saya minta bapak ibu mengkritisi saya tidak tahu bagaimana wali kota batal apakah pas kalau diganti tahun ini apakah pas sudah lima tahun satu periode ataukah masih ada sisa masa jabatan tiba-tiba diganti ditunjuk oleh pemerintah pusat atas usulan mungkin dari daerah ini tidak benar inkonstitusional ya Allah oke lanjut nah dalam konsep pendekatan political administration ya sekarang dalam konsep kajian ilmu pemerintahan ya public administration kajian terhadap otonomi maupun otonomi daerah sendiri itu bertahlihan dengan apa yang kita sebut sebagai tata kelola tata kelola atau manajemen pemerintahan CQI administrasi negara untuk mewujudkan setinggi-tingginya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam kaitan dengan konsep negara kesejahteraan well-prepared modern efisiensi dan efektivitas berpusat pada fungsi pelayanan umum atau pelayanan publik atau public service dalam kaitan ini pula mengenal adanya sebutan the service state atau pamong peraja tidak dapat dipisahkan dari birokrasi pemerintahan nah ini dalam konteks tata kelola pemerintahan saya kira memang murni pendekatan administrasi atau lebih dikatakan public administration tetapi ada unsur kajian politiknya halo oke baik bapak ibu lanjut nah nah dalam perspektif kajian ilmu hukum tata negara otonomi atau ceki otonomi daerah itu menyangkut aturan-aturan hukum tentang susunan organisasi pemerintahan tingkat lebih rendah yang diberi hak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahan tertentu secara ilmiah di kalangan ahli hukum tata negara baik di Belanda maupun di Indonesia mengikuti ajarannya Lokman ajaran Lokman yang menyatakan ilmu hukum tata negara itu mempelajari hukum-hukum tentang organisasi negara stats organisasi dalam keadaan dia stats in rush stat in rush yang dibedakan dengan hukum administrasi negara mempelajari hukum tentang negara dalam keadaan bergerak atau dinamis jadi ini menurut pandang Lokman dalam mempelajari tata kelola pemerintahan di satu sisi hukum tata negara itu adalah bersifat statis karena hanya mempersoalkan hukum tentang orhan-orhan negara sendiri tetapi bagaimana orhan-orhan negara sendiri bisa berfungsi nah disinilah peran daripada hukum administrasi negara yang harus melakukan perubahan-perubahan keadaan-keadaan yang bisa menggerakkan tetap pemerintahan jadi intinya hukum tata negara itu menetapkan wawenang tugas orhan pemerintahan yang ada tentang bagaimana pelaksanaan tugas fungsi orhan pemerintahan yang ada itu itulah kajian hukum administrasi dalam perspektif politik hukum karena harus kita pahami bahwa pandangan loh menetap negara itu adalah diibaratkan sebagai suatu organisasi yang beliau kemukakan gesah organisasi kumpulan-kumpulan kekuasaan-kekuasaan yang tersimpul dalam satu orhan dan di dalam orhan-orhan yang punya itu terbagi-bagi ya yang kita sebut dengan fungsi-fungsi atau yang disebut dengan fungsi-fungsi ini dalam konteks warna bisa juga pengertian fungsi ini dalam pemahaman hukum itu bisa diartikan sebagai suatu aktivitas dengan demikian fungsi sosial fungsi dalam konteks sosiologi itu melakukan aktivitas-aktivitas yang ditentukan oleh hukum tata negara aktivitas-aktivitas ini dijalankan sesuai dengan tujuan kekuasaan yang ada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya jadi secara singkat dapat ditemukakan bahwa otoritas atau menang pemerintah yang ditentukan oleh hukum tata negara itu adalah menyangkut soal fungsi tugas yang dalam pengertian juridisnya adalah kekuasaan atau kewenangan atau kewenangan yang ada tetapi bagaimana kewenangan itu bisa dijalankan bisa dipungsikan dalam konteks pengaturan hukumnya maka disinilah pejabat menggunakan fungsi dan tugas maupun kewenangannya dalam melakukan aktivitas tindakan untuk mewujudkan suatu tujuan yang sudah ditentukan dalam orhan negara itu sendiri nah kalau kita lihat dalam konteks daerah daerah adalah bagian dari orhan negara yang di dalamnya sudah ditentukan oleh hukum tata negara menurut ketentuan pasal 18 tadi tentu mempunyai suatu fungsi-fungsi nah fungsi-fungsi inilah yang ditentukan dalam hukum tata negara untuk diberikan kepada daerah daerah dalam melaksanakan itu ditetapkan adanya kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam konteks pelaksanaan hukum administrasi negara sehingga melakukan suatu kegiatan dalam raka mewujudkan suatu tujuan yang sudah ditentukan dalam orhan pemerintahan otonomi atau otonomi daerah itu sendiri nah ini tentu dalam perhubungan hukum di sini intinya selain ini coba Bapak lihat konteksnya adalah mencari hubungan mencari hubungan tata negara dengan hubungan hukum administrasi dalam hal urusan rumah tangga pemerintahan daerah gitu ya nah ini sangat menarik nanti tugasnya bisa ditelusuri seperti apa bunyi undang-undang sendiri ya Kristi Kristi Ya Prof sampai jam berapa kita di situ kalau sampai jam menang berarti saya gak harus kasih kuliah jam 4 jam jam 4 jam berakhir mungkin saya hanya sampai 3 jam saja ini sudah ngos-ngosan saja 3 jam kalau kita konsisten dari jadwal saya tidak korupsi lho korupsi waktu cuma minta disepakati saya sudah ngos-ngosan juga kalau mengajar 4 jam 1 kali tetap buka 2 frekuensi di hitung ini kalau perliti hukum 2 SKS atau 3 SKS saya melihat ini ada ada kekeliruan dimana-mana kalau politik hukum itu saya tidak tahu apakah 2 SKS di UIP atau 3 SKS sebab standar nasional SOP mata kuliah itu tergantung dari SKS kalau SKS nya 2 hanya bisa diajarkan 1 jam setengah 90 menit tapi kalau 3 ya itu kurang lebih 2 jam 3 prof 3 SKS 3 prof 3 SKS prof dengan 2 jam tetapi 2 jam ini kita 1 kali tetap buka melalui online harus saya beri kuliah 4 jam capek kalau minggu depan setiap tetap buka tapi ini kan hanya diberi tugas saya 6 kali ya 6 kali karena itu ini harus apa kita mengambil jalan tengah materinya sudah semua saya berikan dalam sampai kepada UTS ya cuma penyajiannya ini ya yang kalau setiap ini harus kita habiskan 4 jam rasanya seperti apa ya jadi tidak mesti harus 4 jam tetapi materinya habis dan karena itu saya berharap Bapak Ibu sebetulnya saya berharap ada feedback ya dan ini bagus sudah jalan sejak kita kuliah kemarin ya sudah 3 hari kita sudah kita sudah apa diskusi ya jadi kuliahnya juga sudah hidup cuma materinya ini mungkin saya tidak bisa selesaikan secara menyeluruh dalam penyajian perkuliahan kita makanya kalau saya minta bisa kalau disini kan sudah hampir setengah 6 masuk maghrib ya ya mungkin sisanya yang bisa kami baca sendiri kan sudah dapat PPT juga Makassar sudah jam 5 lewat 17 karena itu kalau tinggal 25 menit sudah maghrib atau kita lanjut sampai saya maghrib disini kita istirahat bapak-bapak ibu-ibu mungkin mohon maaf terhalang untuk malam minggunya bersama anak dan keluarga ya ya Prof silahkan kalau ada yang mau ditanyakan halo kalau bapak-ibu sudah menanggap cukup hati juga sudah ada belajar lagi kita sore ini belajar 2 jam setengah aja ya baik-baik 2 jam setengah aja mudah-mudahan apa ya bukan korupsi waktu Pak baik-baik Prof paham Prof ya baik kalau begitu kita cukupkan kuliah kita politi hukum ini nanti selanjutnya saya tidak tahu apakah Pak Ampuan masuk atau bagaimana yang pasti nanti dari pihak penyelenggara pacar saya akan dimintai apakah ini ujian ya tertulis lalu diberi nilai atau bagaimana nanti akan kami bicarakan dengan pihak pacar ya bu ya Bapak siap Prof oke baik demikian kita akhiri kuliah kita politi hukum ini dari saya 6 kali masuk saya anggap sudah cukup dan ini sudah persiapan nanti melanjutkan dosen lain dan itu mohon maaf dengan segala kekurangan baik dalam konteks teknis penyajian ataupun diskusi mohon dimaklumi dan dimaafkan terima kasih sekali lagi demikian Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan omgo kalau mudah cukup sampai sekian baik terima kasih Prof ya baik sampai jumpa ya Prof terima kasih Prof selamat menikmati